Oke teman-teman, disini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggabungkan sensor proximity dengan relay teman-teman. Untuk pembahasan sensor sudah saya bahas di video sebelumnya ya, tetapi disini saya akan jelaskan bagaimana cara memasang dan menggabungkan ke relay. Nah jadi sensor proximity ini memakai tegangan dari 5 sampai 36 pol. Berhubung disini saya mempunyai yang 12 pol, maka nanti untuk tegangan supply-nya yaitu 12 pol. Dan disini juga saya memakai relay yang omron ya, yaitu yang 12 pol juga. Nah bagaimana cara pasangnya? Jadi disini kan ada 3 buah kabel teman-teman, jadi yang warna biru ini sebagai minusnya, yang warna coklat ini sebagai plusnya, dan yang warna hitam ini untuk outputnya teman-teman. Nah yang output tegangan ini nanti masuk ke relay ini teman-teman. Oke saya akan pasangkan dulu pengkabelannya, nanti saya jelaskan lagi ya. Bagi teman-teman yang ingin punya wiring rangkaian ini, silakan di download di deskripsi atau di download di komentar yang saya pin. Oke saya akan pasangkan dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, lihat sudah saya pasangkan untuk pengkabelan dari mulai sensor proximity menuju ke relay teman-teman. Pasangnya cukup mudah sekali. Di sini kan tadi untuk yang warna coklat dan warna biru di proximity, itu untuk plus dan minusnya atau positif dan negatifnya. Yang coklat ini untuk positif, yang warna biru ini untuk negatif teman-teman. Nah sedangkan untuk yang warna hitam ini, yaitu untuk output ke relay. Jadi nanti ketika sensor ini ada objek di depan sensor yang warna biru ini ya, nanti relay ini akan bekerja. Nah di sini saya tambahkan negatif juga, masuk ke relay. Karena sama-sama membutuhkan negatif, maka dari itu relay juga saya kasih negatif, proximity juga saya kasih negatif teman-teman. Lihat saja di sini, warna biru dua-duanya. Nah mari kita coba teman-teman, kita on-kan dulu untuk yang ke power supply ini. Kita on-kan. Nah lihat teman-teman, di sini sudah menyala ya. Artinya untuk tegangan 12 pol sudah standby atau sudah ready. Di sini posisi relay-nya belum bekerja, lihat. Lihat, nanti jika si proximity ini ada objek atau logam ya, maka nanti relay ini akan bekerja. Bisa dilihat teman-teman, di sini kita akan kasih objek di sini, logam. Lihat, 3, 2, 1. Nah di sini juga nyala nih, lihat. Proximity juga nyala. Ini juga relay nyala teman-teman. Kita lepas lagi. Nah mati lagi kan? Kita coba kasih objek lagi supaya lebih jelas relay-nya. Lihat, kita dekatkan. Nah lihat, kita kasih objek. Nah, nyala teman-teman untuk relay-nya. Proximity juga nyala. Kita lepas lagi untuk objeknya. Tuh, relay-nya mati lagi. Kita coba ada objek lagi. Nah, nyala lagi. Mati lagi. Nyala lagi. Mati lagi. Nah, kenapa sih harus ke relay? Nah, jika ini adalah tegangannya 12 pol, nanti kita bisa masukkan ke kontaktor teman-teman melalui relay ini. Karena jika langsung 12 pol kan biasanya ke kontaktor tidak ada yang 12 pol. Maka dari itu perantarannya lewat si relay ini melalui NCNO yang ada di relay ini. Supaya lebih jelas, saya akan coba nyalakan lagi si relay ini teman-teman. Kita coba ya. Lihat. Kita ada objek lagi di proximity-nya. Nah, relay bekerja. Proximity kerja. Kita lepas objeknya. Nah, langsung relay-nya mati lagi teman-teman. Oke, jadi gitu. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Ditunggu untuk video saya selanjutnya yaitu menggunakan kontaktor dan relay.